Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana Rakuti dan juga para Dharma Putra lainnya Melakukan pemberontakan Mereka merasa dihianati oleh Diahalai Yuda Akibat dari pemberontakan itu Mereka berhasil menumpas dan membunuh Patih Diahalai Yuda Serta Sang Prabu Jaya Negara Terpaksa harus bersembunyi di tempat persembunyian Dan Rakuti menduduki tahta kosong Majapahit Bagi yang belum nonton pada episode ini Silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Bagi yang sudah terima kasih Aku tidak percaya Bahwa seluruh hari di bulan ini Semuanya membawa kesialan Alasannya yang terlalu mengada-ada Kumpulkan semua dari Aksa Dan Dharma Papati Besok pagi di tempat ini Tidak bisa Kakang Mereka sedang melakukan semedi Katanya Untuk mendapatkan hari baik Bagi penambalan Kakang sebagai Prabu Majapahit Kalian tahu Kenapa aku begitu resah Karena sampai saat ini Jejak sang Prabu Jaya Negara berikut keluarganya belum ditemukan Tidak mungkin mereka hilang begitu saja di telan angin Pasti ada di satu tempat Menyusun kekuatan Kemudian akan berbalik menyerang kita Sebelum aku ditabalkan sebagai seorang raja Setelah menduduki tahta Majapahit Rakuti belum merasa aman Karena ia menyadari Bisa saja sewaktu-waktu Prabu Jaya Negara Berbalik menyerang mereka Bahkan Dia tidak bisa mengirimkan surat Untuk membinta bantuan Kepada raja-raja bawahan dari Majapahit Karena ia Belum ditabalkan sebagai raja Majapahit Saya tidak menduga Bahwa Rakuti sampai kebablasan menguasai tahta Sebenarnya ini tidak bisa dibiarkan Bagaimanapun dia tidak berhak Karena dia tidak mempunyai terah raja Ataupun betarah Paman tidak diajak bicara Waktu mau melakukan pemberontakan Dia mengatakan hanya akan menyingkirkan Halayuda Untuk itu saya dukung Tapi ternyata Bagaimana dengan para rakyat menteri Sanopati Serta para tumenggung dan yang lainnya Suasananya semakin tidak terkendali Tidak jelas lagi Siapa kawan, siapa lawan Mereka menyeret siapa saja yang dianggap masih setia kepada Sang Prabu Apalagi bekas anak buah Halayuda Mereka membakar rumah musuh-musuhnya dengan penuh dendam dan kedenggian Sampai saat ini Kejaman itu masih terus terjadi Kenapa negeri ini selalu bersimbah darah Kenapa semua orang seolah haus kekuasaan Kemudian scene pun berganti Terlihat Gajah Mada menunggangi kuda Ia menuju ke kuta Raja Majapahit Dengan tujuan Mencari tahu Siapa kawan dan siapa lawan Yang masih ada di kuta Raja Majapahit Bagaimana keadaan Gusti Prabu Mada Dimana beliau mengungsi Mada Gusti Prabu tewas di perjalanan Satu pasukan pengikut rakuti mencegat rombongan pengungsian dan langsung menyerang kami Sementara Gusti Permaiswari dengan para Garwa Kedaton dan kedua putrinya Cerai berai Saya tidak mampu mengalahkan mereka Kenapa tuan-tuan bersedih? Bukankah tuan-tuan seharusnya bergembira karena Raja Lalim itu telah tewas? Tutup mulutmu Bayangkari Kami rela mengorbankan jiwa raga demi keselamatan Gusti Prabu Sementara tuan-tuan disini mau bekerja sama dengan pemberontak Bukankah tuan-tuan sekalian mendukung rakuti menjadi Raja? Kurang ajar Sabar kemar Apa yang dikatakan Pumada benar Karena dia tidak tahu bagaimana bersiasat Mada Kalau kamu belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi Jangan sekali-kali berani mengatakan Bahwa kami disini tidak setia kepada Raja Kami, seluruh Krian dan para Adipati Tetap setia kepada Raja Benar, Pumada Saya sudah menghubungi seluruh Adipati Sampai Ketuban dan Sedayu Mereka masih tetap setia kepada Gusti Prabu Jaya Negara Gajah Mada sengaja merahasiakan keberadaan sang Prabu Jaya Negara Untuk mengetahui siapa lawan dan kawan Dalam upaya perebutan tahta Majapahit kembali Kami akan berusaha mencari Gusti Tribuana Tunggadewi sampai temu Dan akan kami tabalkan sebagai Ratu Majapahit Kalau sudah jelas kita temukan Baru kita bisa merencanakan untuk kembali menggulingkan Rakuti dari tahta yang direbutnya itu Maafkan hamba yang bodoh Tapi bagaimana mungkin tuan-tuan mau menggulingkan kekuasaan Rakuti Kalau semua prajurit Majapahit mendukung dia? Siapa bilang? Lebih dari separuh prajurit Majapahit masih tetap setiak pada Gusti Prabu Benarkah keadaannya seperti itu? Gusti itu menggungkelungsur? Terus terang, saya kurang tahu pasti Suasananya masih serbas merawut dan rancu Kita tidak bisa tahu dengan pasti mana kawan dan mana lawan Ini memang tidak mudah untuk bisa dipahami Tapi saya yakin, ikal-ikalan bang tidak mungkin asal bicara Tuan-tuan, saya sudah mendengar semua keterangan dari tuan-tuan Sungguh, saya sangat terharu Ternyata tuan-tuan masih tetap setia kepada Gusti Prabu Sekarang saya akan bicara apa yang sesungguhnya terjadi kepada tuan-tuan semua Sebenarnya, Gusti Prabu dan keluarga tetap dalam keadaan selamat Tidak kurang satu apapun Dimana beliau sekarang? Untuk saat ini saya belum bisa memberitahukan Pokoknya, kalau tahta sudah berhasil dikosongkan dari para pemberontak Saya akan membawa keluarga raja kembali ke Kedaton Saya akan susun rencana perebutan kembali ke Kedaton Kamu sendiri, Mada Akan kembali ke tempat persembunyian Gusti Prabu Atau akan berjuang bersama kami? Saya akan membantu tuan-tuan Kalau diizinkan Kemudian simpun berganti Terlihat para prajurit suruhan dari Rakuti Mereka menggeledah rumah Arya Kamandano Untuk mencari tempat persembunyian Prabu Jaya Negara Cari apa kalian? Bukan urusan tuan Kamu tahu siapa saya? Tidak ada Cari di gandok samping Aku bertanya baik-baik Tapi kamu menganggapku leceh Aku bertanya begitu karena kalian telah lancang mengajak-ngajak rumah seorang Palinga Perang Majapahit Kamu cari siapa? Ampun tuan Kami mencari keluarga Gusti Prabu Jaya Negara Katakan kepada Rakuti Atau siapapun yang menyuruhmu Aku Arya Kamandano Tersinggung sekali Kalian perlakukan seperti ini Baik tuan Sekali lagi hamba mohon ampun Lalu Kamandano melepaskan totok pada prajurit itu Dan di luar Ada Panji Ketawang yang baru pulang bertugas Ia merasa heran kenapa banyak prajurit di rumahnya Keadaan semakin membingungkan Paman Tuan Rakembar dan Gusti Empu Wahana sebagai temunggung lungsur Menyuruh pasukan saya untuk bersiap-siap Mengempur pasukan Rakuti yang menguasai Kedaton Terus terang Semua ini membingungkan orang bawahan seperti saya Paman Itu benar Para pemimpin terkesan hanya ingin menyelamatkan kedudukan masing-masing Hampir seluruh orangnya Halayuda Memang terlatih menjadi penjilat Dan tukang fitnah Mereka sangat pandai Memanfaatkan kesempatan Jadi Menurut Paman bagaimana sebaiknya? Sebagai prajurit sejati Kamu harus melaksanakan Karena Rakuti telah melakukan kesalahan besar Bagaimanapun dia pemberontak Pada sebuah pemerintahan Yang sah Saya lega Paman Sekarang saya bisa melakukan tugas yang saya yakini kebenarannya Oh iya Ada urusan apa prajurit itu datang kemari Mereka memeriksa rumah Menyirai keluarga Gusti Prabu Bersembunyi disini Mendengar kabar berita dari Panji Ketawang Arya Kamandanu langsung menuju rumah empu Wahana Untuk memastikan kebenaran berita itu Semoga semua kejadian ini Merupakan tumbal terakhir Dari nafsu buruk dia Halo Yuda Bagaimana sih kamu Kamandanu? Saya tetap pada pendirian saya Tidak akan memihak pada siapapun Selagi yang berperang adalah Sesama orang Majapahit Saya tetap menjelahkan pada Rakuti Tapi saya tidak mau memerangi mereka Saya akan kembali ke Pasuran 1 Terus terang Saya tidak bisa melihat pertikaian Antara sesama rakyat Majapahit Kemudian scene pun berganti Terlihat pendekar tua bungkuk Dan pendekar wanita Yang pernah melawan Arya Kamandanu Ternyata mereka masih menyimpan rasa dendam Apalagi Salah satu kaki dari pendekar bungkuk itu Harus hilang karena sabetan Pedang Nagapus, Pak Rencanaku Aku akan menculik anak itu lagi Tentu Kamandanu dan Yiparik Jara akan marah Mereka pasti akan datang kemari Disini baru kita selesaikan bersama Itu pancingan yang bagus Dan aku yakin Kali ini nasib baik akan menyertai kita Kita sama-sama mendapat keuntungan Untuk melampiaskan sakit hati masing-masing Kemudian scene pun berganti Terlihat lenang dan apalah dan juga jangir Mereka disuruh oleh mesin Untuk mencari tumbuhan obat Dan juga jamur obat Mereka berjalan berdua Tanpa Ayu Wandera Yang memiliki tugas lain di rumahnya Jangan mudah terkejut Apa kabar cabagus? Terus terang Aku juga selalu tidak bisa tidur setiap malam Karena selalu kangen kepadamu Kamu benar-benar lelan angin jagad Lanang dan apalah kembali berhasil ditotok oleh Nyelu Kemudian Nyelu membawa lanang dan apalah Ke gubuk dimana ia bersembunyi dan kakek tua itu Tapi kejadian itu disaksikan oleh Jambu Nada Dan dilaporkan kepada mesin dan juga Ayu Wandera Nada Kau tahu rumahnya? Tahu bibi Tapi agak jauh Kalau lewat hutan lebih dekat Nada tahu jalannya Ayu Dengarlah Kalau memang kau mau ikut Harus selalu di belakangku Perempuan itu berbahaya Yang sudah pernah menghadapinya Yang penting Ayu harus diberi kesempatan Untuk Wajah perempuan itu Kemudian Ayu Wandera dan juga Mesin Langsung bergegas ke tempat persembunyian Niluh Dengan diantar oleh Jambu Nada Setibanya disana Mereka pun langsung bertetap muka Mana sih Kamandanu? Dia harus membayar mahal atas perbuatannya kepada aku Mestinya hari ini dia menghabisi kalian berdua Tapi tidak apa-apa Karena aku akan mewakilinya Dengar baik-baik cahaya Lanang dan Apala akan menjadikan sebagai suamiku Dia butuh wanita yang jauh lebih tangguh daripada kamu Minggir May Biar saya tangani manusia Jumawa ini Jumawa ini Untung akan segera datang Saya tidak bisa membayangkan Lelaki tua itu ternyata sangat sakti Kakang Dari mana kau tahu kami ada disini? Jangir yang menceritakan Bahwa kalian akan menyatroni Niluh Skarsari Yang telah menculik Lanang dan Apala Dengan ini semua musuh Arya Kamandanu dan juga Mesin telah berhasil ditumpas Dari dia halai Yuda bersama antek-anteknya Hingga keroda muka bersama saudara-saudara sepergurannya Kini telah mati Kini mereka bisa hidup bahagia Terima kasih Nyai Ayo Saya malu selalu menjadi beban kalian Saya akan menyerang dari pintu rahasia yang langsung bisa masuk ke Tilam Sari Raja Saya yakin Tidak semua orang tahu jalan rahasia itu Lewat jalan ini kami mengungsikan Gusti Prabu waktu mereka menyerang Kedaton Bagus Pasukanku akan menyerang rumah Rayuyu dan Rode Saya menyerang rumah Rapangsa dan Rabanya Aku dan Lembu Petang menyerang istana dengan 300 prajurit Nasih hati seluruh prajurit kalian Kalau prajurit Rakuti menyerah Jangan dibunuh Kasian Mereka cuma alat Mereka tidak tahu apa-apa Yang penting Semua pemimpinnya harus bisa kalian tangkap Atau kalau perlu dibunuh Bagaimanapun Majapahit masih membutuhkan prajurit Benar Bu Saya setuju pendapat itu Tidak sedikit Biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan seorang prajurit Apa tanda penyerahan kita? Ini memang sangat penting Sebab sebaiknya kita lakukan serangan serempat Serangan dadakan Bagaimana kalau kita bunyikan titir? Ya Itu bagus Suara titir akan membuat pasukan Rakuti menjadi bingung Kalau kita benar-benar mau melakukan serangan dadakan Aba-aba dengan titir saya kira kurang tepat Karena bunyi akan membuat mereka waspada Sementara jarak kekuatan pasukan kita Dengan kawasan kedaton cukup jauh Jadi harus dengan apa? Dengan bisik-bisik? Bagaimana kalau dengan panah api? Panah api yang dilepas ke langit mudah dilihat dari mana-mana Saya kira Itu ababa yang paling baik Tidak semua ababa harus dengan bunyi Singkat cerita Ketika para pasukan semuanya sudah berada di posisi masing-masing Gajah Mada bersiap melepaskan panah api ke langit Sebagai tanda bahwa penyerangan akan dilakukan secara bersama-sama Sesuai rencana Fokus penyerangan mereka terletak pada pemimpin-pemimpin pemberontak itu Seperti Rayuyu dan Raudeng Rapangsa dan juga Rabangat Sementara Gajah Mada Berfokus kepada Rakuti Pemimpin dari pemberontak itu Menyerahlah Tuan Rakuti Mungkin Gusti Prabu bisa mengampuni Tuan Gajah Mada Tuan mendengar tawaranku Jangan lupa Dengan kesaktiannya Gajah Mada mampu mengalahkan Rakuti Dengan ini Pasukan Prabu Jaya Negara Memenangkan peperangan ini Ternyata sulit bagi saya untuk lepas tangan dari kemelut yang sedang terjadi di Majapahit Kakak memang seorang prajurit yang sejati Benar Den Kata orang bijak Sikap seorang prajurit kepada negerinya Laksana air laut dengan asinya Paman Wali Kadep Bicaramu seperti seorang wiku Tapi memang seharusnya seperti itu toh Den Lah kalau sikap seorang prajurit kepada penguasa negerinya Seperti air dengan minyak Kan repot Den Jangan lama-lama disana Bopo Iya Kamu masih ingat pesan Bopo Nada? Tidak boleh mengajak teman-teman Nada ke dalam rumah kan? Satu Yang kedua? Melindungi baby dan kakak Ayu Bagus May, jaga dirimu baik-baik Sebakan sebelum orang tua Lanang melamar Ayu Mudah-mudahan saya sudah ada di rumah Selamat jalan kakang Salam hormat saya untuk Empu Wahana Kemudian Arya Kamandanu pun langsung berangkat menuju ke Majapahit Singkat cerita Di Majapahit Dimana hari yang berbahagia telah tiba Gajah Mada Membawa rombongan Prabu Jaya Negara Bersama keluarganya Menuju ke Daton Majapahit Itu tadi rombongan Kusti Prabu Jaya Negara Benar Tuan Kamandanu Kusti Prabu diselamatkan Pugajah Mada Bagaimana dengan pemberontak Rakuti? Sudah ditumpas Tuan Rakuti terbunuh dalam pertempuran Di belakang tilam sari sang Prabu Terima kasih kesana Rakyatku Dan seluruh pengalasan Wilwat Bikta Dewata telah melindungiku Dan seluruh kerabatku Dari napsu angkara Rakuti sang pemberontak Meski telah merenggut para pendampingku yang setia Seperti Patih Halayuda Mulai hari ini Adikku Tribu Anatungga Dewi Jaya Wisnuwardani Akan pindah ke Kahuripan Sebagai betari di sana Dan adikku Diahwiat Raja Dewi Memerintah di Dahar Yang akan didampingi Patih Arya Pilam Mulai hari ini Hanya pasukan Bayangkari Raja Yang bertugas di seluruh Kedaton Majepahit Dan ku tetapkan Mbuka Jamada sebagai Manggala Bayangkara Sabdaku adalah hukum Yang harus dipatuhi seluruh rakyat Majepahit Kini Kerajaan Majepahit telah damai Aman dan sentosa Dan Arya Kamandano pun Memutuskan untuk naik gunung Ia mengasingkan diri bersama keluarga Di daerah terpencil Dan meninggalkan hirup pikuk maya pada Bibi mau menolong Nada Tolong apa? Pamitkan sama Bopo Nada ingin berantau Nada ingin seperti Bopo Waktu masih muda Kalau Nada sudah siap Untuk menghadapi segala gangguan dan godaan Boleh? Benar Bopo Gunakan masa mudamu untuk belajar Melihat banyak hal Dari sana kamu akan banyak belajar tentang hidup Semakin banyak Yang kamu lihat Semakin luas Pandanganmu tentang hidup Kakang Jamunanda kan masih kecil Tapi pikirannya lebih dewasa daripada tubuhnya Biarkan dia belajar dari tempaan alam semesta Memang sebenarnya alam adalah Guru yang paling utama Terima kasih Bopo Zaman kita sudah harus berganti Yang muda harus segera tumbuh Sementara yang tua harus mempersiapkan diri Untuk menuju kehidupan selanjutnya Dan film pun selesai Saya ucapkan Banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari episode pertama hingga akhir Semoga Perfilman Indonesia semakin jaya Semakin maju terkhusus film kolosal tentunya Sekali lagi Saya ucapkan banyak terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh